Aniversari yang ke-12 tahun sebuah klub motor Mount Riker Kabupaten Cianjur dirayakan dengan meriah dan penuh makna dengan digelarnya santunan bagi anak yatim dan kaum jompo Sabtu 2 Maret 2019. Seperti apa serunya ulang tahun mereka? Kita simak liputan yang satu ini. Berlokasi di tempat wisata Cimacan, kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Komunitas klub motor yang menamakan diri Mount Riker dan tentu saja siapa yang tak kenal dengan klub motor yang satu ini. Tak hanya dikenal beringas dan ugal-ugalan di jalanan namun dari waktu ke waktu image jahat dan berandal yang selama ini melekat pada personil pemotor Mount Riker berangsur-angsur mendapatkan acungan jempol dari sebagian warga masyarakat. Karena terkait dengan aktivitasnya kini personil Mount Riker lebih banyak menunjukkan karakter peduli sesama. Ya, seperti yang tengah kita saksikan ini, ribuan pemotor dari berbagai daerah di Jawa Barat sebagai bentuk solidaritas berbondong-bondong menghadiri undangan sang tuan rumah untuk merayakan ulang tahun Mount Riker Cianjur yang ke-12 tahun pada 2 Maret 2019. Dengan suasana gegap gempita dan gembira disaksikan sang ketua umum Mount Riker Pusat secara bergiliran menyerahkan santunan bagi peluhan anak yatim, duafa dan kaum Jompo yang berada di wilayah kejamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kami sudah kajian rohani dan kami dari Cianjur sudah 12 tahun dan misi-misi saya kedepannya untuk lebih baik dan tidak dipandang sama warga setelah mata lagi. Dan alhamdulillah sekarang acara aniversari yang ke-12 tahun semuanya bisa menyatuni anak yatim dan Tanti Jompo juga. Terus ini sama ketua pusat juga dan Pak Andrian sama sesuatu kita dan MPD dari Mata Rata. Mungkin hari ini sekali sangat berterima kasih yang sudah support memenai kerjaanjur bahwa mereka kerjaanjur ingin mengangkitung. Namun dibalik upaya-upaya menuju hijrah Ketua DPP bidang kaderisasi mengakui Masih adanya oknum-oknum di lapangan Yang berjalan di luar garis komando organisasi Tidak menutup mata, di organisasi kiri juga ada oknum Tapi untuk kedepannya kita tidak ada toleransi buat oknum Karena kita, tujuan kita, monreker adalah ke arah yang lebih positif Kita buang image negatif dari pandangan masyarakat dan aparat Kita menuju ke arah yang positif Tapi kita perlu waktu, kita masih dalam tahap Sementara itu ketua umum monreker mengapresiasi kegiatan positif Yang telah ditunjukkan oleh klub motor monreker Cianjur Ini kita apresiasi, kita dari pusat Kenapa kita hadir di sini, saya dan beberapa ketua DPP Hadir di sini, mengapresiasi Karena memang ada suatu arahan dari pusat Bahwa monreker itu harus berarti mulai dari lingkungan terkecil dia sendiri Harus bisa dirasakan oleh masyarakat Untuk menghapus stigma Yang dulu disebut geng motor, pembuat onar Kita harus berubah Memang sulit, tapi sedikit-sedikit Ini sudah dilakukan oleh Cianjur Dengan memulai Kajian rohani, keagamaan, berkolaborasi dengan MUI Cianjur dan Pemerintah Daerah Cianjur Sekarang dia mensosialisasikan bahwa mereka harus bermanfaat untuk lingkungan terkecil Nah itulah mereka sekarang digunakan dengan acara santunan kepada alat yatim di sekitar Dan orang-orang Jopo di sekitar lingkungan mereka tersendiri Semoga kita semakin solid Selama ini klub motor Moondreker telah melakukan kerjasama lintas sektoral Baik dengan Pemda Cianjur, Ormas Islam maupun dengan MUI Dalam upaya pembentukan karakter para pemotor Moondreker Menuju ke arah yang lebih baik Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur Terima kasih telah menonton!